Intro Halo apa kabar saudara saatnya anda menjaksikan liputan 6 daerah Jawa Tibur dengan sejumlah informasi traktual, tajam dan juga tak percaya Saudara bersama saya Imam Fawai Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk anda dan berikut 3 berita utama kami Ribuan buruh sejawa timur berunjuk rasa di budaran Cito Surabaya tuntut kenaikan upah 3 pria di Pemekasan di Bekuk Polisi usai membeli kayu dengan uang palsu Sekawanan ular bersarang di atap ruang kelas sekolah dasar di Jember Saudara ribuan buruh dari berbagai konfederasi di Jawa Timur kami siang berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Kota UMK tahun 2024 sebesar 15% kepada Gubernur Jawa Timur Hovi Faidar Barawansa Tuntutan kenaikan tersebut dinilai buruh berdasarkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia Ribuan buruh dari 4 konfederasi buruh di Jawa Timur kami siang turun ke jalan berunjuk rasa di kawasan Bundaran Cito Jalan Ahmad Yani Surabaya Mereka menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Kota atau UMK tahun 2024 sebesar 15% Unjuk rasa ini ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Kovi Fa Indar Parawansa jelang diumumkannya UMK 2024 Jawa Timur kenaikan upah 15% berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2023 untuk memenuhi hidup layak buruh buruh juga menolak kenaikan UMK yang disepakati para wali kota dan bupati wilayah ring 1 di Jawa Timur sebesar 6,13% unjuk rasa ini sempat diwarnai aksi blokade jalan oleh ribuan buruh buruh mengancam akan melakukan aksi monggok kerja masal jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh Gubernur Jatim Ada pun tuntutan aksi pada hari ini menuntut agar Gubernur Jawa Timur di akhir masa jabatannya dapat memberikan kaguh kepada kaum buruh dengan menetapkan perlawanan sebesar 15% Angka 15% ini didapat dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun ini sekaligus kami meminta memperhitungkan juga preksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun depan Aksi ribuan buruh ini mendapatkan pengawalan puluhan aparat kepolisian banyaknya masa aksi membuat jalan raya di sekitar Bundaran Waru dan Jalan Ahmad Yani Macet Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya Saudara setelah hilang 5 hari seorang pria di Ngawi ditemukan tewas membusuk di area sawah korban meninggalkan rumah usai cek cok dengan istri Jasad Timin 69 tahun warga desa Sekar Alas kecamatan Widodaret Ngawi ditemukan di area persawahan oleh Sunyoto 42 tahun pemilik sawah yang hendak menyemprot padinya Awalnya Sunyoto mencium bau busuk setelah dicari ternyata bau itu berasal dari jasad Timin yang hilang sejak 5 hari lalu Tim Sar dan warga sudah berusaha mencarinya namun tidak ketemu Salah seorang warga Rianto mengatakan korban pergi dari rumah usai cek cok dengan istrinya diduga korban meninggal akibat kelaparan dan kehujanan mungkin aja enggak tahu mungkin tahu kalau dari jauh itu istrinya dia atau pilot itu bisa akhirnya ketemu di sawah disitu Oh ya jadi memang sengaja dia enggak pulang tahu memang neket sengaja bunuh diri begitu aja ya enggak bunuh rinda tapi dia mungkin aja dari tanggal delapan itu nggak makan mungkin kalau minum juga sedikit-sedikit ada mungkin masuk angin ketemu ini mungkin aja matinya tanda hari ini matinya sudah karena udah bau busuk bau 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 itu udah membusuk awalnya yang bersangkutan pamit pergi ke sawah jadi sampai setengah satu tidak pulang akhirnya dicari keluarganya tidak ditemukan akhirnya Hai dilaporkan ke pulsa kuitodaren dan akhirnya pada hari ini ditemukan Hai dalam kondisi meninggal dunia dan kondisinya sudah membusuk demikian di lokasi temukan apa aja Pak di lokasi ini ditemukan jadi korban menggunakan pakaian kaos warna hijau lengan pendek celana pendek warna hitam kolor satu buah sabit satu buah capil ya tutup kepala capil dan sepasang sandal warna hijau dari hasil identifikasi sementara oleh unit reskrim polsek Widodaren tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan sehingga korban langsung dibawa ke rumah duka meski demikian polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab kematian korban Dirigo Siono melaporkan dari Ngawi Saudara rekonstruksi korban ibu rumah tangga di Pasuruan yang dibunuh dalam kamar mandi diwarnai saat tangis suami dan orang tua korban dalam reka ulang terungkap korban sempat melawan pelaku rekonstruksi pembunuhan digelar di rumah korban Endang Sukowati di desa Randupitu kecamatan Kempol Pasuruan Rabu Suri rekonstruksi sempat diwarnai tangis suami korban dan keluarga tersangka Heru Purnomo memperagakan 52 adegan diantaranya saat pelaku masuk rumah Endang diam-diam dan menusuk korban dengan senjata tajam korban sempat melawan saat diseret ke kamar mandi namun akhirnya tewas dengan sejumlah tusukan motif pembunuhan yakni pelaku sakit hati ditagih hutang oleh korban yang merupakan tetangga dan rekan kerja di pabrik di eksekusi sudah sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh tersangka pada saat kita melaksanakan berita acara pemeriksaan tersangka keterangan sudah sesuai semua ada yang baru dari pemeriksaan dari hasil reka ulang hari ini tidak ada temuan baru terkait dengan pelaksanaan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka jadi sama dengan BAP ya sama dengan BAP ada 52 adegan pembunuhan terhadap Endang terjadi pada 7 November 2023 lalu suami korban yang pulang kerja melihat istrinya tewas di kamar mandi dengan sejumlah luka tusukan dan di Arigafur melaporkan dari Pasuruan tiga pria di pemekasan di bekuk polisi usai membeli kayu dengan uang palsu informasi selengkapnya kan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati